Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi bisa kita bantu semuanya diolah di platform chat seperti itu Oke artinya dapat memaksimalkan WhatsApp untuk kemudian memberikan pelayanan Ataupun membangun relasi dengan customer begitu ya Dengan berbagai macam feature yang ada di chat app begitu ya Oke seberapa penting sih sebetulnya untuk membangun relasi dengan customer melalui layanan chat Mungkin findings dari Anda seperti apa Pak Rahmat? Ya kita sadari ya bahwa kita ini tidak terlepas dengan aplikasi chat gitu terutama WhatsApp ya Mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu ya pasti yang pertama dibuka adalah WhatsApp Nah tentunya dari sini bisnis juga harus mempertimbangkan gitu bahwa customer ataupun calon pelanggan Itu referensi untuk komunikasinya adalah WhatsApp seperti itu Baik nah apa tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ingin memaksimalkan mungkin ya terkait fitur chat Untuk melayani pelanggan biasanya itu yang paling membanyak apa sih tantangan utamanya? Ya setelah bisnis berkembang tentunya kalau misalkan ada pesan yang masuk itu Tentunya admin akan kereportan gitu ya Jadi bisnis itu enggak hanya lagi hire satu atau dua admin bisa jadi satu admin memang khusus untuk menjawab WhatsApp aja seperti itu Nah dengan kita bantu seperti automation ini tentunya bisnis akan sangat optimal gitu ya untuk menjawab pesan-pesan yang masuk dari pelanggan maupun calon pelanggan Nah saya sering menghadapi situasi seperti itu sebagai customer ketika itu dibalas begitu ya Tetapi kan terkadang tidak memenuhi apa yang kita pertanyakan terkadang seperti itu Nah solusi apa nih yang ditawarkan dari chat app dibandingkan mungkin dengan platform serupa? Ya tentunya kalau sebagai pelanggan ataupun calon pelanggan itu kita basic ya kayak misalkan menanyakan kayak stok barangnya ada atau enggak Hartanya berapa dan lain-lain seperti itu Jadi ketika ada pertanyaan yang repetitif itu bisa langsung dijawab oleh AI ataupun chat interaktif Oh lebih efisiensi lah ya Betul dengan adanya teknologi NLP yang sekarang semakin canggih AI Nah tentunya jawaban-jawaban tadi itu tidak hanya template melainkan sudah berbentuk rekomendasi gitu Contohnya misalkan kalau kita mau pesan barang A kalau misalkan enggak ada Nah nanti AI-nya itu akan refer ke barang yang lainnya seperti itu Oke baik seperti kita kemudian melakukan perbincangan bersama pelayan yang ada di toko gitu ya ketika kemudian Barang satu barang enggak ada pelayan tersebut merekomendasikan barang yang lain Oke mungkin Anda bisa sampaikan lagi fiturnya apa saja ataupun apa saja layanannya Beberapa waktu yang lalu nampaknya baru saja launch Mimin.ai ini Ini bedanya apa dengan layanan yang sudah access di chat app sendiri Pak Rahmat Ya tentunya dari chat app sendiri kita terus membuat produk-produk inovatif yang memang dibutuhkan bisnis Salah satunya adalah Mimin.ai Nah di Mimin.ai ini kita membantu automation bisnis itu melalui platform WhatsApp Nah selain dengan automation tentunya kita menawarkan integrasi seamless gitu dengan payment gateway ataupun pengiriman Jadi nantinya customer ataupun calon customer ketika membayar ataupun dia mengecek pengirimannya itu gak perlu lagi nanya-nanya gitu Jadi cukup bisa langsung seamless di WhatsApp semuanya seperti itu Oke untuk tracking lah ya pesanannya sudah sampai mana kurang lebih seperti itu ya Akan di update oleh si sistem AI ini begitu karena kan mungkin menanti barang-barang yang diinginkan gitu di sebuah platform gitu dan itu akan terus di update lah kurang lebih seperti itu ya Nah seperti apa sih teknologi yang digunakan? Ya untuk teknologi sendiri kita memang masih terbilang baru ya kita menggunakan AI yang ada di pasaran saat ini kan ada beberapa seperti chat GPT, G9 Kita combine di platform kami seperti itu Nah nantinya ketika bisnis mau menggunakan AI tersebut nah ini nanti disesuaikan kembali dengan profile bisnis yang sesuai gitu misalkan ya retail, restoran, ataupun yang lainnya seperti itu Jadi ya nanti AI akan bisa menjawab sesuai dengan profile bisnisnya Tadi Pak Rahmat bilang masih baru ya berarti chat app ini sudah berjalan berapa tahun? Kalau untuk chat app sendiri kita sudah 2 tahun maka bilang nah ini kita untuk mimpinnya sendiri memang masih soft launch ya diharapkan sampai dengan akhir tahun ini kita bisa mengait beberapa ya merchant untuk piloting seperti itu Oke ini kan kalau dilihat dari bisnisnya sendiri chat app sendiri melayani 2 pihak ya apakah itu pelaku usaha dan juga customer lah gitu Nah sejauh ini dari kedua belah pihak tersebut feedbacknya seperti apa Pak Rahmat? Ya tentunya kalau dari bisnis sendiri sangat positif ya karena memang yang tadinya mereka harus hire admin berapa gitu Nah ini cukup dengan satu kondisi AI nah ini dia sudah gak perlu lagi nih menjawab bahkan bisnis bisa lagi buka 24 jam full Berarti kalau berbicara soal bisnis ini lebih efisien gitu ya gak perlu karyawan lagi dan mungkin dia akan lebih ya karena otomasi lebih banyak menjangkau begitu lebih sering menjawab begitu nanti akan kita ulas lebih jauh Kira-kira peluangnya karena kan ini sudah berdiri 2 tahun ke depan target-targetnya bagaimana kita jeda dulu Baik ya usah jeda berikut kami akan lanjutkan tetap bersama kami Ya kami masih berbincang bersama Pak Rahmat FND co-founder dan juga CEO dari chat app Bicara mengenai biaya yang harus dikeluarkan lah oleh user gitu pada saat ingin berlangganan berbagai macam fitur yang diberikan oleh chat app itu apa saja Ya ataupun berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Rahmat Ya untuk mendapatkan produk kami ini yang Mimin.ai kita start dari 100 ribuan per bulan gitu jadi bisnis bisa mendapatkan layanan Mimin.ai fitur basic itu mulai dari 100 ribuan Nah untuk fiturnya sendiri tentunya kita menawarkan WhatsApp automation kita menggunakan AI Di mana nantinya si bisnis ini tidak perlu lagi admin untuk menjawab Melainkan nanti sudah bisa dijawab secara otomatis oleh AI seperti itu Lantas pasca 2 tahun berdiri memang masih soft launch tapi saat ini sudah berapa sudah ada apa ya indikasi-indikasi dari merchant selaku pengguna atau bagaimana Ya untuk saat ini kita soft launching memang sudah ada yang merasakan punya dengan adanya fitur ataupun produk Mimin ini sangat terbantu gitu ya Yang tadinya memang terutama owner yang UMKM gitu ya gimana Ownernya itu masih menjawab WhatsApp sendiri Nah ini ketika sudah ada produk Mimin ini mereka lebih fokus ke menjalankan bisnisnya gitu ketimbang menjawab-menjawab pertanyaan dari WhatsApp yang masuk Nama produknya Mimin? AI Ya Mimin AI Mimin AI Ya karena karakteristik dari bisnis UMKM sendiri sangat efisien gitu ya belum bisa merekrut banyak orang gitu Tapi kebutuhannya ya dari point of view customer ya harus bisa melayani itu gitu ya Oke, selama berdiri sudah profit atau ada target soal profitabilitas Pak Rahmat? Meskipun masih soft launching ya Ya untuk Mimin.ai ini kan kita memang baru soft launch gitu Nah ini kita selain Mimin AI memang sudah ada beberapa produk yang lainnya dari chat app gitu Nah memang khusus untuk memang Mimin.ai ini kita targetkan sampai akhir tahun mungkin ada 15.000 merchant yang kita harapkan untuk join Mimin.ai Wow 15.000 Nah bagaimana caranya untuk memasarkan Mimin.ai dan produk-produk lain mungkin dari chat app saat ini agar lebih dikenal dan tentunya mendapatkan user? Ya tentunya kita lakukan beberapa kegiatan marketing ya seperti digital marketing, kita ada beberapa kerjasama dengan asosiasi pengusaha seperti itu Jadi kita berikan ini secara gratis trial dulu, jadi nanti ketika trialnya sudah nanti kita akan minta feedbacknya seperti apa Oke tadi targetnya 15.000 merchant ya, sejauh ini yang sudah terlayani merchantnya berapa banyak Pak Rahmat? Ya masih kurang dari 5.000 anda Kurang dari 5.000 semoga akhir tahun tadi anda targetkan 15.000 Nah tantangan terberatnya sejauh ini dari Mas Rahmat apa kira-kira? Untuk tantangannya sendiri karena ini kan memang satu teknologi ataupun user experience baru ya dimana yang sebelumnya memang dijawab secara manual gitu ya ini ada chatbot gitu Dan untuk chatbotnya sendiri ini kan masih dalam tahap penyempurnaan Kadang kalau misalkan kita tanya juga masih agak nyeloneh seperti itu Jadi masih belum sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu Jadi memang masih butuh banyak pengembangan untuk AI nya Nah pendanaannya ini masih organik atau ada pendanaan atau ada target pendanaan seperti apa singkat saja? Ya sementara masih sendiri dan kita sedang lakukan fundraising seperti itu Amin, semoga tercapai sukses selalu untuk Mimin AI dan juga chat app Oke baik Pak Rahmat terima kasih sukses untuk anda sampai jumpa Terima kasih Baik dan berikutnya sebelum kita akhiri Pak Berapa kali ini kita akan simak lebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9 lebih 27 menit Waktu Indonesia bagian barat IHSG sejauh ini bergak melemah ya dengan pelemahan 0,64% di level 7693,790 Dengan pelemahan 0,67% ya atau 52 poin lebih tinggi dibandingkan dengan pembukaan tadi Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah tipis 0,09% di 15159 Dengan daratan saham yang menjadi gainers pemirsa adalah PTRO masih bertahan dengan menguat 6,87% di 12.450 Cuan 3% di 7.475 Aali 3% di 6.825 dan beberapa saham lain termasuk ABMM, Brice, Unilever, Kalbe Pharma, Indi, Tugu dan BRPT Ya sebenarnya tetap lusus ada brand, kemudian ada Sona, TMPO, Film, MKAP, CMNT, PTMP dan Siko Ya brand masih bertahan dengan pelemahan hampir 20% di 7.075 Itu dia pemirsa review singkat update pembukaan perdagangan hingga saat ini Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam power breakfast Ya semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX channel di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference Ya dan jangan lupa nanti saksikan market review ya yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan pemirsa karena urusan masa depan harus sedepan Aku investor saham, saya Prisa Sambudato Saya Wike Adrian, sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekiro Terima kasih Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Kem Terima kasih telah menonton